Benar-benar seru, ngeri, lihat keberanian Bung Lubis ini, bongkar semuanya Somad, Bahar, dan Rizik makin panik Gak berani tes DNA, yaudah gak berani, gak usah keluar-keluar aneh di komen-komentar Harusnya Bang Somad ingat momen 3 tahun sebelum itu Doa itu dipanjatkan oleh Soabbu Somad itu di tahun 2019 3 tahun sebelumnya, si Rizik pernah berdoa kehancuran Pernah itu Bang Somad lupa atau gak tahu Atau pura-pura lupa atau pura-pura gak tahu Kalau gak mau tes DNA, yaudah bilang aja gak mau, gak mau tes DNA Terserah apapun jelasannya, karena takut lah atau inilah Bilang aja gak mau Gitu, oh kami gak mau tes DNA Gak usah kasih yang aneh-aneh kayak si Bahar bongkar makam Nabi lah Nah Bang Somad ngomong kayak gitu atas dasar apa? Gitu Atas dasarnya apa? Mengatakan datuk moyang si Rizik itu Sayyiduna wa maulana Muhammad SAW Apa dasarnya? Apa? Hah? Itu saya luruskan, saya luruskan ya Bang Somad ya Ketika dulu Nabi Muhammad diminta untuk mendoakan yang tidak baik Ratakan mereka dengan tanah begitu Bukan ketika datuk moyangnya si Rizik Bukan, emang datuk moyang dia siapa? Bang Somad kenal Kenal bukan? Kenal gak? Kalau kenal kasih tau kita Biar kita iakan Itu harus dipertanggung jawabkan Harus Ini makanya saya bilang Kalau misalnya kayak usah tadi Hidayat Saya gak akan bahas itu Karena di kajian beliau, di masjid, di panggung, segala macam Beliau gak ada masuk kerana itu Gak ada Gak ada masuk Beda dengan ini Kalau abang kan jelas Bang Jelas Abdul Somad benar-benar tak berkutik Kena mental Oke lanjut ya Kita ulangi ya Dan nyambung Dulu Ketika datuk moyang Habib Rizik Syihab Sayyidina Maulana Muhammad S.A.W Tantang mereka meminta kepada dia Ya Rasulullah Doamu kabul Doamu diterima Doamu mustajab Andai kau berdoa sekali saja Rata mereka dengan tanah Tapi dia tidak mintakan itu Biarlah ku simpan itu syafaat Dan di umati Menjadi syafaat bagi umatku Nah itu Jelas gak sih ya Jadi ketika dulu Ustadz Abdul Somad harus nonton video ini Itu saya luruskan Saya luruskan ya Bang Somad ya Ketika dulu Nabi Muhammad diminta untuk mendoakan yang Tidak baik Ratakan mereka dengan tanah Begitu bukan ketika datuk moyangnya si Rizik Bukan Memang datuk moyangnya siapa Bang Somad kenal Kenal bukan Kenal gak Kalau kenal kasih tau kita Biar kita iya kan Ya Kita gak benci kok Bahkan di 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 pembahasan Kiai Himaduddin juga ada Disitu kan ditulis Seandainya nanti Ada bantahan ilmiahnya Bahwasannya ada di kitab nasab Dan segala macam Kita akan tasrim kepada mereka Kita takriman Wata alziman Kita hormat Kita cinta kepada mereka Kita akan cium tangan kepada mereka Kalau itu terbukti Nah Bang Somad ngomong kayak gitu Atas dasar apa Gitu Atas dasarnya apa Mengatakan Datuk moyang si Rizik itu Sayyiduna maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa dasarnya Apa Abdul Somad benar-benar tak berkutik Di sekamat Bung Lobis Dan juga disini Ya Saya tambahkan sedikit Disitu katanya Ketika itu mereka Meminta kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Doamu mustajab Hancurkan mereka Ratakan dengan tanah Tapi Nabi gak mau itu Nah betul itu Betul Bahkan ditawarkan oleh malaikat Tunjuk bukit mana Yang kau mau ya Muhammad Agar aku timpakan Kepada penduduk taif Kata malaikat Nabi gak mau itu Betul Nah sekarang Harusnya Sebelum Sebelum Bang Uas Ya Sebelum Bang Somad Mengutarakan doa tersebut Itu doa di 2019 Harusnya Bang Somad Ingat momen Tiga tahun sebelum itu Doa itu Dipanjatkan oleh Soapun Somad Itu di tahun 2019 Tiga tahun sebelumnya Si Rizik pernah berdoa Kehancuran Pernah itu Bang Somad lupa Atau gak tau Atau pura-pura lupa Atau pura-pura gak tau Ya ampun Gak nyangka Ternyata Rizik pernah doakan Jokowi Seperti ini Allahumma alaika Bi Jokowi Allahumma alaika Bi Jokowi Allahumma alaika Bi Jokowi Wa a'walih Itu doa siapa Ya Allah hancurkanlah Rizim Jokowi Ya Allah hancurkanlah Rizim Jokowi Bustagam bulannya Allahumma alaika Ujamahum Wa syatid Shamlahum Wa mazik wahdatahum Wa kharrik Wa wazalzil akdamahum Wa kharrik kawwataum Wa dammirhum Tademiro Hancurkan sehancur Hancurnya Gimana itu Bang Soman Jadi disini Saya ngomong Ini bukan karena Bukan karena Benci kepada Anda Bukan Di awal Pembahasan ini Silahkan cek Cari di konten saya Beberapa bulan lalu Sebelum merwam Ya Saya sampaikan Bahkan Sebagian dari Para ulama kita Banyak yang tertipu Dengan kelompok itu Saya pernah sampaikan itu Sekarang Kelihatan kan Ya ampun Ternyata Diajak tes DNA Tak berani Diajak ilmiah Tidak bisa Tes DNA Tidak berani Bahkan tadi saya melihat video Cuman saya Tidak Tidak Tonton full Karena saya males Tentang masalah tes DNA Inilah itulah Inilah itulah Inilah itulah Segala macam Sampai-sampai Dari kelompok yang Anti tes DNA tersebut Sampai-sampai ada yang berkomentar Katanya begini Nanti Kalau Imam Mahdi turun pun Akan diminta tes DNA Oleh Ketua Naat Katanya Anda salah itu Gimana kalau ada yang balas Nanti kalau Imam Mahdi turun pun Akan diminta Akan diminta Mendaftarkan nasab oleh Rubito Gimana kalau begitu Jadi jangan seperti itulah Gak berani tes DNA Yaudah gak berani Gak usah Gak usah Kuar-kuar aneh Di komen-komentar Ya ampun Ternyata begini Kelakuan Gerombolan sebelah Ada komen kayak gitu Tadi ada Menit 30-an itu Ada Di channel Nabawi TV itu Ada pembahasan tes DNA disitu Lihat di komentar Live chat itu Menit 20 ke atas itu Ada yang komen kayak gitu Berarti saking Saking antinya Dengan tes DNA tersebut Gitu Kalau gak mau tes DNA Dibilang aja gak mau Gak mau tes DNA Terserah Apapun nyelasannya Karena takut lah Atau inilah Bilang aja gak mau Gitu Oh kami gak mau tes DNA Gak usah kasih Yang aneh-aneh Kayak si Bahar Bongkar makam Nabi lah Itu Sampai-sampai komennya Kayak gitu Berarti nanti Kalau Imam Mahdi pun muncul Akan diminta tes DNA Oleh Ketua Naat Katanya Gimana kalau Sampai-sampai komennya Kayak gitu Berarti nanti Kalau Imam Mahdi pun muncul Akan diminta tes DNA Oleh Ketua Naat Katanya Gimana kalau dibalik Kalau Imam Mahdi muncul Nanti diminta Mendaftar ke Robito Kalau gak ada Kalau gak ada bukunya Nanti gak diakui Kena kan Jadi mikirlah Jangan kayak gitu Kita bukan berdasarkan Kebencian Apalagi kebencian Bukan 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 Iya alergitas DNA Betul Indonesia Tanah Air Betul Kusaka Abadi Nanjaya Kusaka 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 Kusaka